Sampai jam berapa, Pak? Ya, 1 jam, Pak. 1 jam. Ya, kita coba nanti, ya. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa, ya. 1 jam. Semula, ya. Menizin, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berikan tepuk tangan untuk anda semuanya pada malam hari ini. Baik. Sebuah kebanggaan bagi saya pribadi. Setelah tadi malam kita bertemu dengan 500 karyawan di salah satu perusahaan di Tasik Malaya. Dan kemudian dilanjutkan di Bandung. Ketika tombol on itu muncul dari zona Keomas Taman Medi Indonesia Indah. Pak Haji Eri Suba dan kami akan tetap datang untuk anda. Dan pastinya sebuah kesyukuran setelah pertemuan dengan para manajer dan direktur Taman Medi di Taman Medi Indonesia Indah. Beberapa waktu lalu. Setelah itu bertemu dengan Pak Eri yang terhormat. Dan bertemu dengan para manajer Keomas. Dan alhamdulillah leader-leader yang hari di puncak hari itu pertemuan yang sangat singkat tapi sangat mengena. Dan dengan izin Allah pada malam hari ini saya bertemu dengan karyawan-karyawan yang luar biasa. Terima kasih. Dan nampak di sini juga para founder-founder, para mitra dari Keomas. Sekali lagi berikan tepuk tangan penuh berkah untuk kita semuanya people pada malam hari ini. Kita akan mulai segmen pertama pada malam hari ini dengan satu yang akan muncul. Di gambar yang saya munculkan pada malam hari ini people. Waktu kita singkat hanya satu jam. Setelah ini kita akan menuju ke Tangerang, Balkan. Ke Udarul Quran, Ustadz Yusuf Mansur. Saya mohon kesedihan anda untuk tokus. Ada tulisan yang muncul. Tiga kunci ini kami tembak ke setiap peserta seminar dimanapun kami berada. Ketika tadi ada yel-yel yang luar biasa dengan mind, heart, and spirit. Ternyata tiga kunci itu adalah tiga kunci yang dibuat oleh semua insan yang ada di muka bumi ini akan menjadi hal yang sangat terindah sekali kalau kita melakukan segala sesuatu dengan mind, heart, and spirit. Tapi yang saya minta di segmen pertama hari ini ketika kami belajar dengan Mas Saturiah ya ternyata ketika ada tulisan are you ready? Maka jawaban dari semua peserta seminar adalah dua kata. Yaitu yes sir. Saya mohon kata-kata itu tidak ada kata yang mubazir. Di sini nampak sekali. Karyawan yang hebat, karyawan yang berkarakter akan nampak di segmen pertama ini. Bismillah. Kita mulai. Ketika saya tanya are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Suara anda hanya terdengar 30% di sini. Are you ready? Yes sir. Amazing. Anda sudah mulai suratan matanya ke depan. Nampak di sini. Kita mulai kembali. Are you ready? Yes sir. Amazing. Satu menit pertama anda sudah tidak ada lagi yang mengandungkan kita apalagi main handphone. Semuanya bagus ke depan. Waktu kita sangat singkat sekali. Are you ready? Yes sir. Segment yang kedua. Seminan parenting diikuti biasanya orang-orang yang sudah berkeluarga. Akan saya tanya terlebih dahulu. Apakah ada karyawan keomas hari ini yang hadir tapi belum berkeluarga? Angkat tangan. Oke. Satu. Dua. Tiga. Semakin banyak yang angkat tangan ya. Empat. Lima. Enam. Hampir tujuh orang kita doakan setelah ini mendapat jodohnya ya. Dan saya siap jadi MC pernikahannya. Oke thank you. Segment berikutnya. Anda bisa melihat satu gambar ini. Ada tulisan yang muncul my people. Setiap karakter anda itu unik. Ternyata menurut Alan Berbara dari California, pakar bahasa tubuh mengatakan bahwasannya ketika kita bicara di depan orang lain, karakter lawan bicara kita akan nampak di lima menit pertama kita bicara. Dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Pak Haji Eri yang terlaluan kalau anda melihat karyawan anda ketika saya mengatakan ini banyak yang posisi duduknya langsung berubah. Anda pasti berpikir jangan sampai gue salah duduk hari ini. Saya ulangi. Karakter seorang karyawan, karakter seorang leader, karakter seorang manajer, apapun profesi anda. Di lima menit pertama kami bicara, ternyata karakter itu nampak dari sorotan mata dan cara duduknya. Kenapa kami katakan ini? Karena setiap karakter anda itu sangat unik. Kami katakan kepada para manajeria, para pimpinan perusahaan di beberapa kota termasuk di Ciloto Puncak waktu itu. Setiap karakter yang duduk malam hari ini pun sangat unik. Maka my people yang malam hari ini hadir, saya mohon kesepakatan anda hari ini. Ketika para direktur manajer waktu itu berkumpul di... Di mana saya ingin? Eliminial Hotel. Eliminial Hotel. Mereka mengangkat kedua tangannya, mereka dalam hatinya bertanya, Pak Happy kira-kira karakter saya di mana? Otak kanankah? Otak kirikah? Atau limbik kanan atau limbik kiri? Sekarang manajer anda pun melakukan itu, kami yakin anda pun bisa melakukan itu. Tanpa datang ke kampus Universitas Indonesia untuk melatih sejauh mana karakter anda, cukup di sini saja people. In one minute. Dalam hitungan ketiga, ternyata filosofi mengangkat kedua tangan itu menunjukkan karakter anda masing-masing. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, angkat kedua tangannya people. Oke. Wow, amazing. Semakin anda angkat tangannya, berarti semakin anda siap untuk meraih mimpi anda. Siap fokus people, jangan sampai gagal di segmen ini. Ketika saya bilang buka, tangan anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan anda langsung ke palkang. Latih fokus anda people, tiga, dua, buka, tutup. Amazing. Buka, tutup. Anda selalu fokus kembali, jangan sampai gagal di segmen ini. Buka, tutup, buka, buka. Eh, 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 baru mulai kan. Oke, saya op-kan audionya, anda semakin fokus. Buka, tutup, buka, buka, tutup. Anda sambil buka, tutup di malam tahun baru sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Gue jangan sampai salah nih, buka apa nutup nih, gitu kan. Terakhir, buka, tutup. Buka, teater IMAX, keung mas Taman Mini merindukan tepuk tangan anda dari semuanya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, berikutnya, ada satu tulisan yang muncul di sini. My people, applause hypnotic. Saya belajar hampir satu semester selama enam bulan hanya untuk belajar applause hypnotic. Anak-anak Universitas Indonesia, judul di belakangnya, benarnya adalah bukan segel komunikasi, bukan seminar parenting, tapi judul yang muncul di sana adalah applause hypnotic. Anda bisa membayangkan, dari pagi sampai sore, itu mereka hanya belajar applause. Mereka hanya belajar tepuk tangan. Apa maksudnya, my people? Ternyata, dimanapun kita berada, keluarga yang hebat itu, pasti dia merindukan applause dari orang-orang sekelilingnya. Anda pernah membayangkan, malam hari ini anda hadir di sini, tapi otak anda bisa jadi membayangkan buah hati anda di rumah anda masing-masing. Di saat itu, anda pulang dari rumah. Kemudian anda ketuk itu rupa dengan pelan-pelan. Saat anda buka pintu, nampak seorang anak sudah tertidur pulas. Dan saat itu apa yang terjadi? Saya yakin semua orang tua, saat itu dia mengelus kepala sama anak itu, sambil mengatakan, Ayah, Bunda datang. Sekalipun dia lagi tertidur pulas, matanya terpejam, tapi hatinya dia menjawab, apa yang anda katakan malam hari itu. Saya yakin dia akan mengatakan dalam hatinya, Ya Allah, ayahku ini datang, ibuku ini datang, aku layak memberikan applause untuk ayahku ini. Anda tahu, my people, kemanapun anda pergi, berapa lama pun anda berkiprah di bawah naungan keongmas ini. Yang terpenting di otak anda adalah, buah hati anda, dan pasangan anda di rumah masing-masing. Maka my people, segmen hari ini, dalam waktu yang singkat, kita please open your mind, open your heart, and open your spirit. Tiga kunci ini, saya yakin akan menyebabkan setiap enzim anda, mind, heart, spirit, ketika buka segmen ini, di mana-mana, pasti matanya banyak yang berkaca-kaca. Termasuk anda. Anda langsung bayangkan, ini acara apa sebenarnya? Ini kenapa tiba-tiba mataku langsung berindang air mata? Karena, dalam ayat Al-Quran dikatakan, wahulikul insanu do'ifah, manusia itu diciptakan lemah. Kalau sudah disentuh, nama ayah bundanya, atau nama buah hatinya, saya yakin yang muncul adalah al-buka, atau yang namanya air mata. Maka, di segmen yang ini, kita akan mainkan ke saat lagi. Oke, saya mau memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya, Happy Chandra. Saya asistah Sikmalaya sama-sama dari Kriangan Fibur dengan Pak Haji. Kemudian, saya tinggal di Bogor Sentul, saya berkiprah di Isra Negara, sebagai coach untuk skill komunikasi, para protokolnya, dan juga pasukan pengaman presiden, serta MC Isra Negara. Kemudian, kita berkiprah terakhir, yang my people, karena waktu yang sangat singkat, sebagai voice over. Voice over itu artinya adalah pengisih suara, salah satunya adalah pengisih suara di salah satu channel-channel televisi Indonesia. Salah satunya, kita mengisih suara di channel yang satu ini. Saya harus sharekan depan Anda, biar kita lebih sinergi di segmen kita hari ini. Kita mengisih suara di channel yang satu ini, my people, sejak Anda, pasti sejak pulang ke rumah, muncul ada jingle ini, kemudian muncul suara. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti kabar pekabat di TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu, Bapak Ibu? Sekarang, Anda langsung berpikir, oh, ini makhluknya yang ngomong. Gitu ya? Keluar Anda di TV One, saya masih ingat saat itu saya bergabung dengan TransTV, kemudian untuk mengisih suara sebagai voiceover di Bioskop TransTV ini, karena tadi banyak yang bertanya ini. Pasti Anda pernah mendengar ini, Bioskop TransTV. It's back. Bioskop TransTV hari ini, menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu, hanya Anda temukan di Bioskop TransTV. Pak Haji, kapan-kapan boleh suara saya muncul di sini? Selamat datang di teater Al-Mek. Keumas, kapan-kapan milik Indonesia ini. Gratis buat Haji, mana-mana-mana ya? Oke. Kayaknya boleh juga nih. Ini son-sonnya juga cakep banget nih, nanti banget. Oke ya? Yes. Berikutnya, kita bergabung dengan Trans7, mengisi suara di Hazanah, dan Anda pasti pernah mendengar setiap pagi sebelum Anda berangkat kerja ke Keumas, Anda mendengar suara ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini, persembahan dari Hazanah Trans7. Semua voice-voice itu, kami rangkum dalam satu bingkai, dan Mas Tantau Yahya mengajarkan kami untuk masuk ke zonaan TV, dan di sini kita melatih vokal untuk mengisi suara film, salah satunya adalah di film-film ini. Masya Allah, ternyata, saya termasuk orang yang tidak suka dengan film-film ini, Bapak Ibu. Saya tidak suka film Mahabharata, saya tidak suka juga film Jadwal Ijodakbar, tapi kita diminta untuk mengisi suaranya. Lumayan durasinya panjang bagi. Pasti ada semua, biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini, Anda pasti pernah mendengar ada suara seperti ini di ANTP. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kemau itu, maka sungai gangga ini akan berubah menjadi lautan jarak. Pak Haji, yang paling mahal, itu tertawanya Pak Haji. Tertawanya dihitung per second, Pak Haji. Yang bisa tertawa kayak gitu, dari lima dendamur Indonesia, saya orang ketiga. Ternyata susah. Ada orang Mataram yang bertanya dari Mataram Lombok, Mas, itu suara kayak gitu, apakah saya hari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ saya langsung istighfar. Tidak mungkin gue masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu, kan? Aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan jarak. Sionon atau kasirnya nanti ya, Pak Haji, saya senang banget lihat karyawan Anda sekarang sudah mulai muncul senyumannya. Dari tadi, satu menit pertama, nampak lelah Anda dari pagi sampai malam ini. Dan sekarang, gemerlapan malam tahun baru, nampak cahayanya dari senyuman-senyuman hebat dari karyawan-karyawan Taman Mindo Indonesia Indah, khususnya di Giong Masini. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Fibo. Oke. Ya, Pak ya. Puntan, puntan, puntan. Puntan, Bu, puntan. Anda tahu, ketika saya moving kayak gini, banyak diantara para manager, leader yang takut. Karena kenapa? Karena ini microphone nggak selamanya saya pegang. Ini microphone akan ke Anda yang akan memegangnya, yang membaca redaksi, yang akan saya munculkan di sana. Maaf, Bapak. Ada orang yang tepat untuk membaca ini. Silahkan baca, Bapak. Dari atas ya. Yes. Banyak orang keliru kepintaran akan menjadi ilmuwan besar karena keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Oke, terima kasih, Bapak. Sudah membacanya. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru kepintaran adalah karena faktor karakter. Kenapa kami katakan ini di depan Anda semuanya? Yang dirindukan oleh Keong Mas ini adalah karyawan yang bukan hanya profesional, tapi karyawan yang berkarakter. Kalau Anda menuju ke Timur Tengah, ada namanya Muta Adib dan Muta Ahil. Kalau Muta Adib itu berkarakter, kalau Muta Ahil itu profesional. Yang dirindukan hari ini, dari 2020, Mind Heart Spirit itu adalah sebuah kemasan untuk menunjukkan bahwa dia adalah karyawan atau insan, bahkan dia orang tua yang bukan hanya profesional, tapi yang berkarakter. Kenapa Pak Haji Eri mengadakan acara hari ini? Karena harapannya tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Ahsan Umin Kobel. Karena keluarga adalah motivator utama untuk karir Anda. Dimanapun kami mengisi seminar, apapun seminarnya, kami katakan bahwa keluarga adalah motivator utama untuk karir Anda. Setiap anak yang Anda miliki, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, pasti sangat unik dan beragam karakternya. Kenapa? Anak adalah peniru yang ulung. Apapun yang dilakukan seorang orang tua di depan sang anak, maka anak nge-record enzimnya dan dia akan mengatakan pernah di Jakarta Convention Center satu anak dia teriak paling pojok, Pak Hapi, aku ingin seperti ayahku Pak Hapi. Ayahku ini orang hebat Pak. Dia jarang ketemu dengan aku, tapi doanya selalu bertemu dengan aku. Ada juga yang berteriak, Pak Hapi, aku tak mau seperti ayahku. Aku tak mau seperti ibuku. Aku ingin merasakan bagaimana berjabat tamangan dengan ayahku sebelum berangkat kerja. Ketika aku berangkat ke sekolah, aku tak ketemu dengan orang tuaku. Kami hipno setiap enzim orang tua dan anak-anak. Hari itu mereka berteriak dengan alam bawah sadarnya. Karena anak adalah peniru yang ulung. Cerminan sang anak ini sangat penting yang terlihat dari sang orang tua. Kalau Anda melihat buah alpel ini tidak mungkin berbeda dengan hasil bayangannya. Termasuk dengan Anda ini. Kenapa anak Hapi katakan ini? Children see, children do. Selelah-lelah Anda, seletih-letih Anda, spirit Anda tetap muncul ketika melihat sang anak ketika ada dalam rumah. Seletih-letih Anda pulang dari kerja, maka anak merasakan keletihan itu. Anda lebih kaya pengalamannya daripada saya, my people, dalam zona keluarga. Tapi suruh pengen membuktikan apa yang dirasakan orang tua, anak sangat merasakan itu. Anda lihat tayangan ini, my people. Apa yang dilakukan sang ayah, anak menirunya dan dia adalah penelitian orang. Apa yang dilakukan sang ibu, anak pun menirunya. Semua yang nampak di tayangan ini membuktikan bahwa keluarga adalah cerminan untuk buah hati Anda, termasuk ayah dan ibu. seletih-letih Anda pulang dari Keomas, tapi kalau hati Anda penuh dengan cinta dan ketulusan, saya yakin anak akan merasakan itu. Maka disimpulkan dari redaksi ini adalah cildensi, cildendo. Apa yang anak lihat, maka anak akan lakukan. Pada dasarnya, buah hati Anda yang di rumah itu mereka ingin dimanusiakan. Ketika anak TK, dia menulis gambar bapak ibu. Anak TK menulis gambar, membuat gambar karyanya dari pagi sampai siang. Ketika itu dia mengatakan, aku akan memberikan gambar ini untuk ibuku. Walaupun yang namanya gambar anak TK dari zaman dulu tidak berubah. Bapak ibu pernah merasakan bagaimana gambar anak TK. Gambar anak TK itu dari dulu tidak lepas dari dua gunung. Di atasnya ada apa? Ada matahari. Di sekeliling matahari ada apa bapak ibu? Ada gunung dan awan. Kemudian di depan gunungnya ada apa? Ada sawah. Di samping sawahnya ada? Ada pohon. Tuh, hafal kan. Terbukti Anda pernah hidup di zaman Zailia. Semua yang Anda katakan tadi, mereka itu lukisan sang anak, mereka ingin dimanusiakan. Bisakah kita hanya mengatakan kepada anak itu, kamu ini anak hebat. Sekalipun anak itu, dia sudah bertaraf di kampus di universitas. You hebat. You amazing. You anak papa. You anak abih. You anak umi. You keren banget. Terwalaupun hanya gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Bisakah kita memberikan mind dan heart dan spirit bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk buah hati kita. Karena ini sangat penting untuk kita kaji. Semakin merapat kesebit berikutnya, semua yang matanya melihat ke hari ini ke layar, ketika kami menunjukkan apa mimpi Anda detik ini. Di menara 165, 4 ribu orang, mereka langsung dia menunduk dan dia memerasakan apa mimpi saya hari ini. Anda tahu apa jawaban dari para orang itu hari itu? Saya hati jawabannya akan sama dengan karyawan keomasi hari ini. Ketika kami saya akan samankan dengan mimpi anak ini. Ini adalah anak dari Sidoarjo, Bapak Ibu. 4 ribu orang kumpul di benara 165. Saat itu ada satu anak, kami hipno dan dia langsung dia maju ke depan dengan mengatakan apa? Pak Happy, aku punya mimpi. Aku datang ke tempat ini tanpa ayah dan tanpa ibu Pak Chandra. Karena ayah ibuku sudah tak aduh, Pak. Tapi aku mau Pak Chandra. Mimpi aku ini didengar oleh Allah Pak Chandra seperti yang kau katakan. Ini anak kelas 5 SD yang teriak. Akhirnya dia menulis dalam sari kertas, dia bawa ke atas panggung, dan tulisannya sangat menarik sekali. Apa doa dari sang anak itu? Andaikan orang tuanya tahu, Masya Allah ini sangat indah sekali Bapak Ibu. Doa dari sang anak itu, Ya Allah haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan kebuatnya surga tanpa hisam. Andaikan putra putih Anda berdoa sama redaksinya seperti itu, itu akan menjadi bahkota bagi Anda my people. Anda pernah viral di media sosial gambar ini ini impian sang adik. Impian seorang adik tanpa kita sadari. saya yakin putra putri Anda pun dia punya mimpi dan doa yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Percaya atau tidak, andekan hari ini sayap kanannya para karyawan yang terhormat, sayap kirinya anak-anaknya. Apa yang akan terjadi? Saya yakin anak Anda akan teriak, Pak Hepi, doaku sama sama dia, Pak Hepi. Aku ingin doa depan ayahku, aku ingin berdoa depan ibuku. Dia akan teriak bersujud, bersujud lutut di kaki Anda masing-masing. Saya yakin setiap enzim manusia yang merasakan itu impiannya sama dengan anak ini. Kenapa saya munculkan gambar ini, my people? Ini adalah satu momen yang saya rasakan pada tanggal 28 September 2018, 8 jam sebelum gempa di Tanah Palu. Saksinya adalah hotel Best Western Koko Palu. 8 jam sebelum gempa, Pak Haji. Saat itu kami hadir dengan 2 ribu, tadi tayangannya muncul di awal. 2 ribu para orang tua, sayap kirinya anak-anaknya, kami hadir bersama Puja Sharma dengan Syekh Rasid dan juga Nisa Sabian menyusul hari itu. Apa yang terjadi, my people? Setelah adhan zuhur dikumandangkan, Pak Pasya Ungu, wakil wali kota Palu saat itu, dia merapat ke lobby hotel. Dia mengatakan, Pak Chandran, kalau bisa Bapak jangan pulang dulu. Nanti malam ada acara festival laut besar-besaran di tanah petoboh. Kalau bisa, Pak Hepi jadi MC-nya, Pak Chandran. Karena nanti acara dihadiri oleh ribuan orang, kalau bisa Bapak jadi MC-nya. Kami katakan ke Pak Pasya, Pak Pasya, mohon maaf saya gak bisa, karena jam 18 malam, saya harus berada di Sidoarjo untuk hadir di acara Astra Toyota. Andai kan saya terima tawaran itu, saya menjadi MC malam itu di festival laut. mungkin saya gak ada di sini, Pak Haji. Saya masih ingat apa yang terjadi setelah turun dari area hotel, ada Pak Dirman. Pak Dirman itu dia adalah orang tua yang sangat sudah sepuh usia, 60 tahun, menjadi driver kami selama satu minggu di Tanah Palu. Dia mengatakan, Pak Dirman itu, Pak Chandran, mari Pak, cepat menuju ke bandara, keburu ketinggalan pesawat. Tapi yang indah dari ungkapan Pak Dirman, di atas jembatan warna kuning yang hancur itu, Pak Dirman, dia langsung berhenti mobilnya. Dia mengatakan, Pak Haji, sebelum Bapak take off nanti pesawatnya, saya minta satu hal. Dia mengatakan apa? Bapak tak perlu doakan saya, Bapak tak perlu doakan istri saya, yang saya minta doakan anak saya, Pak. Anakku ini si mata wayang, Pak. Dia ingin masuk pesanan, tapi tak punya biayanya, Pak Chandran. Aku ingin ketika nanti aku mati, dia yang mendoakan aku, Pak, nanti di atas batu lisan, Pak. Tidak ada yang terpikir apapun, Pak. Ketika itu pesawat flight jam 16.00, satu jam sebelum gempa. Kau tiba-tiba pilot dan awak kabin berteriak, dia landing di Makassar, saat itu tidak langsung ke Surabaya. Mereka mengatakan, puji Tuhan, Alhamdulillah, kita selamat, kita selamat. Kita bersama keruhannya bertengok-tengok di situ, dan kami mengatakan, ada apa yang terjadi? Kita diselamatkan dengan Allah. Bandara Mutiara Pahlu, luluh langkah, dan gempa. yang saya ingat hari itu siapa, Bapak-Bapak? Yang saya ingat bukan orang lain, tapi Pak Dirman yang mengantarkan saya menuju ke bandara. Saat itu saya telpon Pak Dirman, tapi tak ada yang mengangkat. Ketika sampai di bandara Surabaya, tapi telpon lagi Pak Dirman, tak ada yang mengangkat. Yang mengangkat adalah putrinya, yang bernama Aisyah. Dia mengangkat telpon sambil mengatakan, ini gara-gara Pak Candra, Pak. Coba kalau tadi ayahku tak mengantarkan Bapak ke bandara, aku bisa bertemu dengan ayahku. Aku katakan kepada anakku itu, mana ayahmu? Pak Candra, Bapak pulang tadi menuju ke Makassar, ayahku ini tiba langsung ke rumah dan mengatakan, ambil sejadahku, aku ingin sholat maghub di musola. Tapi dia tidak sampai ke musola, Pak Candra. Di tengah-tengah, dia dilahap oleh lumpur, Pak Candra, aku melihat sendiri. Masya Allah. Dan di mana putri itu sekarang? Putri itu kami bersama tim Kementerian Sosial, sudah memasukkan anak itu ke dalam pesantren, dan ketika tahun kemarin kami datang ke sana lagi, 2019, awal bulan Januari, anak itu sekarang sudah menjadi santriwati. Dia faham bahasa Arab, dia bisa tertil Al-Quran-nya, dan ketika sampai di Gapura, pesantren al-istikomah Ngata Baru, anak itu teriak, dia mengatakan, Pak Candra, aku anak Pak Dirman, Pak. Tolong, Pak, antarkan aku ke makam ayahku. Dan di situ dia berdoa untuk sama ayah yang sudah almarhum, dan doanya itu dikatakan dengan kalimat yang fasih, Ya, Jadikan kekurangan taman surga, Ya Allah. Aku putrinya. Bisakah Anda pun nanti suatu saat anak-anak Anda yang akan menuju ke batu nisan Anda, dia mengelus nama Anda yang mahluk batu itu, dan dia berdoa untuk Anda. Kenapa saya katakan kepada Anda, baik people, saya tidak mau kejadian seperti di Unhalu Universitas Halu Leo. Ada seorang dia sangat hebat, Wisudawan yang dia datang dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kami akan support Anda melalui storytelling ini, tolong keep di memori Anda masing-masing. Karena segimanapun kami pergi, ini akan menjadi ibroh yang akan disep di setiap enzim manusia yang mendengarkannya. Wisudawan terbaik hari itu, dia yang datang dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Acara mau mulai sebentar lagi Pak, apa yang terjadi? Saat itu kami ingin motivasi Wisudawan-Wisudawati yang hadir di Unhalu, Kendari Sulawesi Tenggara. Tiba-tiba operator mengatakan, Pak Chandra, janganlah kau mulai dulu acaranya. Ada orang yang benar-benar kita ini membuat kita sangat hanyut dalam suasana ini. Itu acara di-close, acara ditutup, dan itu ternyata apa yang terjadi Bapak-Ibu? Tim kami merapat ke belakang aula. Ternyata, Wisudawan terbaik, dia anak pinter, the best, cum laude, nilai tertinggi, keren banget, ketua BEM, tapi hari itu dia tega membunuh ibunya sendiri. Apakah itu yang dikatakan anak yang alim? Tak cukup Anda untuk melahirkan generasi yang alim, tapi kita semua harus menjadikan generasi yang soleh. Alim hanya pintar, belum tentu soleh, tapi generasi yang soleh, saya yakin sudah pasti alim. Kasian ibu ini, ibu ini tak merasakan yang indahnya pakai toga untuk anaknya. Gara-gara apa Bapak-Ibu? Ibu ini minta uang, Pak Haji, 150 ribu untuk naik PT-PT pulang ke kolaka. Dia meminta uang kepada sang anak, karena merasa gengsi dirinya menjadi ketua BEM. Ditarik ibu itu menuju belakang aula, dan dibunuh ibu itu. Dia pintar, tapi tidak soleh. ternyata kejadian seperti ini diprediksi oleh sang Nabi beberapa abad silam. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Manro'amin kumbadi, berang siapa yang hidup setelah aku mati nanti. Fasayaro'ihtilaban katiru. Dia akan melihat sekian fenomena dan terjadi di tanah Yaman. Dia pengusaha sejati, dia entrepreneur Bapak Ibu. Dia kaya. Tapi apa yang terjadi? Dia berdiri di pasar Yaman. Dia berteriak di depan penduduk Yaman sambil mengatakan, Ya Ahlal Yaman. Wahai penduduk Yaman, siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Anda tahu? Ada sekelompok orang yang datang kepada orang ini. Dan dia mengatakan, kau ingin kaya? Saratnya satu. kau temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya kepada aku. Kita akan jual jantung itu dan kau pasti akan lebih kaya dari ini. Dan pemuda ini, dia orang pintar dari Yaman, anak ini pintar dari Yaman, tapi tidak soleh. Turun dari pasar, dia lari untuk menemukan ibunya. Ketika nyampe ke rumah ibunya, Anda tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu? dia mengetuk pintu rumahnya dan nampak seorang ibu dia lagi tertidur pulas siang itu. Diketuk pintu rumahnya sambil mengatakan, Ya Umayya, iftahil bah, buka pintunya. Seorang ibu yang sudah tua runtah itu, ketika dia lagi tertidur mendengar seorang anaknya datang. Dia datang dan saat itu mengatakan, Haa Anabu, Anabu aku rindu kepada Anabu. Tak ketemu kau selama satu jam saja aku rindu kepada Anabu. Anda tahu apa jawaban anak itu? Anak itu mengatakan, Aku tak butuh pelukanmu, Ibu. Ya, kebutuhan satu. Ibu itu dengan lirik mengatakan, Apa mau anakku? Aku lebih kaya dari ini. Ibu itu dia mengatakan, Baik, anakku, aku akan meminta kepada Allah. Biar kau akan lebih kaya dari ini. Anak itu menjawab, bukan Ibu. Saratnya satu, aku harus mengambil jantungmu dan membodohmu. Ibu itu dengan lirik mengatakan, Anakku, jangankan jantungmu. Nyawa sekalipun, in kanah hada sa'idhan lak. Jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibu muda tinggi ini juga. People dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia disesuinya. Bersimpahan darah di halapan rumahnya dan dia perlahan-lahan mengambil jantung ibunya. Dan anda tahu apa yang terjadi dengan ibu itu? Allah menggerakkan dengan suasana yang berbeda ketika bersimpahan darah di depan rumahnya. ibu itu meninggal dalam keadaan sekaratnya itu berlinang air mata. ibu itu meninggal sekaratul mautnya berlinang air mata. Anak itu dia mengatakan ibu aku harus mengambil jantungmu. Dia ambil jantung ibunya dan saat itu dia mengatakan aku akan kaya aku akan kaya lebih kaya dari orang-orang yaman. Jantung itu yang masih berdetak. Dia ambil dengan tangan kanannya dia lari di atas pasir yaman sambil mengatakan aku akan kaya. Anak itu pintar tapi tidak soleh maka ibu. Anda tahu apa yang terjadi? Allah berkehendak lain teman-teman. Ketika dia lagi berlari anak itu terpreset jatuh dan jantungnya pun jatuh menggelinding di atas padang pasir. Saat itu baru tersentuh di hatinya dia mengatakan ya Allah aku tak tinggal melihat jantung ibuku ini masih berdetak. Dia ambil jantung itu dia dekat diradahnya sambil mengatakan maafkan aku ibu. Aku memang pintar kaya tapi aku tidak soleh sampai membunuh ibuku sendiri. Daripada seperti ini lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Anda tahu dia berteriak lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah berkehendak lain bapak ibu. Dia menggerakkan seorang ibu melalui tak jantungnya dia berbisik di telinga sang pemuda itu. Ibu itu mengatakan anakku jangan kau bunuh ibumu dua kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu anakku kabar kau bahagia. Setiap kami buka gambar frame ini dimanapun kami seminar siapapun profesi di depan kami saat itu seorang gubernur di Jambi dia lari mengatakan menuju ke atas lantai dua mengatakan Pak Chanda tolong selesai dulu Pak Chanda ngomongnya aku mau cepat-cepat ketemu ibuku. Dia bersujud di kaki ibunya. Kita tidak mau kejadian yang terulang di tanah perseradu santara. Anda yakin Anda sekarang pergi berdoa Ya Allah ij'al-aul-hadi jadikan anak-anakku ini tak cukup menjadi anak yang ahli tapi menjadi anak yang soleh kenapa people karena semua yang hari ini hadir buah hati Anda merindukan sentuhan spiritual dari Anda saya pernah mensimulasikan ini di Ciloto kepada anak antum siapa namanya Lutfi saya masih ingat bisakah Anda berjabat tangan dengan buah hati Anda kemudian ketika berjabat tangan Anda peluk anak itu Anda kecup di ubun-ubun anak itu sambil mengatakan dua kata alim soleh hanya dua kata Bapak Ibu alim soleh dan kata-kata itu keluar dari hati Anda yang terus menkol bin amik dari hati yang dalam dan anak itu akan merekod ucapan kata itu alim soleh itu kalau anaknya cowok Bapak Ibu kalau anaknya perempuan ada yang tahu eh jangan kebalik anaknya cowok habis itu ada yang antri bilang soleh itu kan kebalik kalau anaknya cowok alim soleh kalau anaknya perempuan alimah soleh jangan sampai terbalik alim soleh kalimat itu terlontar dari lisan Anda karena al-kalam nisfur doa omongan itu setengah dari doa kenapa hotel akan terjadi nanti beberapa saat lagi kenapa candy akan terjadi saya yakin ini adalah energi kalam omongan-omongan mini omongan-omongan kecil dan itu menjadi doa biar Allah yang akan menjawab keomas menjadi barometer untuk pesona wisata Indonesia kebentangan terima kasih semua hari ini oke saya ingin coba sharing di depan Anda ketika saya buka materi tadi banyak diantara ada yang berlinang people saya tanya Anda waktu itu saya masih ingat Anda masuk ke omongan waktu itu berapa tahun sudah berapa lama disini sudah 3 tahun sudah berapa tahun 20 tahun teh berapa tahun 10 tahun 9 bulan 9 bulan ya kayak anak sudah berlumah oke ketika saya menunjukkan tulisan ini beberapa tahun silam Anda tak bisa membayangkan kalau Anda akan berada di teater teman mini Indonesia indah-indah akan berada di keomas ini dan ternyata ini terbukti beberapa tahun silam sama dengan putra-putri Anda beberapa tahun silam putra-putri Anda yang terlahir itu awalnya dia berada di zona TK seperti ini tiba-tiba tak bisa dibayangkan ternyata anak Anda ini sekarang sudah tidak di TK lagi anak Anda sekarang sudah ada di tingkat SD ya kan Bapak Ibu coba puntang sebelum kita menuju ke menit terakhir acara ini yang anaknya masih TK yang merasa anaknya masih TK satu dua oke yuk bila kita doakan alim dan soleh semuanya ya yang anaknya SD Masya Allah sebagian banyak yang anaknya SMP yang merasa anaknya sudah di kampus sudah di kuliah ini senior-senior kita yang merasa anaknya SMA Anda tahu Bapak Ibu ketika Anda angkat tangan biar Allah yang menjawab kealiman dan soleh putra-putri Anda anak-anak Anda yang SMP anak-anak Anda sudah kuliah sudah SMA ketika Anda buka materi ini saya yakin putra-putri Anda yang mendengar kalimat itu pasti mereka akan mengatakan dia redaksi yang sangat indah teriakan-teriakan ini muncul dari anak-anak SMA dan juga anak kuliah anak-anak mereka mengatakan Pak Epi impianku satu hari ini aku ingin cepat wisuda Pak ketika nanti aku wisuda aku nanti akan dipanggil oleh MC aku pakai jumpa aku pakai toga MC umanggil wisudawan pertama anak-anak dia sudah bayangan mimpinya sampai ke arah situ ada tahu ketika dia sudah di wisuda yang saya ingat adalah ketika satu cerita dimana dosa itu apa yang terjadi impian seorang anak dia ke saat wisuda dia berharap saat wisuda dia bisa berlekuk lutut di kaki ayahnya membawa ayahnya ke tempat wisuda dan ini adalah yang terjadi di salah satu kampus yang bernama kampus di salah satu kota di banal anda perhatikan dengan sesama dan anak anda pasti merasakan akan merasakan persona ini nanti saat mereka sudah lebih sudah saat itu kami hadir di situ acara belum dimulai karena menunggu satu seorang wisudawan yang datang dari daerah kolaka karena dia ingin mengantarkan sang ayah menyaksikan wisuda sang anak ketika dia bersudu lutut di kaki sang ayah semua mata tertuju kepada wisudawan ini semua pasti bermimpi seperti ini sama seperti yang impian dari sang anak yang terlahir dari kolaka Sulawesi Tenggara ini kenapa kami katakan ini bayi pipa karena ketika kami munculkan gambar ini semua pasti berharap bahwasannya ya Allah semoga anakku ini tidak hanya cukup menjadi anak yang alih tapi anak yang soleh nampak di beberapa kota lainnya bahwa semua protret ini pasti semua sekarang merindukan Pak Chandra aku ingin cepat-cepat memeluk buah hatiku hari ini dan ketika pelukan itu hadir seperti pelukan Muhammad bersama Sayyida Aish seperti pelukan Muhammad bersama Sayyida Fatima Azhar karena ternyata menurut para psikolog pelukan Anda terhadap buah hati Anda hanya 5 detik saja Anda memeluk pasangan Anda hanya 5 detik Anda memeluk buah hati Anda hanya 5 detik saja ternyata efeknya luar biasa Bapak Ibu dasarnya kekuatan pelukan itu bisa meningkatkan kecerdasan otak Anda memeluk buah hati Anda Anda memeluk pasangan Anda hanya 5 detik itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin atau namanya hormon cinta Anda memeluk seperti pelukan Nabi Muhammad dengan putri bungsunya Sayyida Fatima Azhar menjelang ajalnya sang Nabi saat itu ternyata itu mengurangi racun dari zat berbahaya di otak sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin yang tadinya sel otot tikus itu nampak tua ketika disuntikan hormon oksitosin sel otot tikus itu nampak mudah kembali biasanya parenting itu yang ditempak pasti sang ibu padahal sang ayah juga berperan disitu Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya apakah apa efek dari sang ayah ketika mengendong sang anaknya efek dari sang ayah ketika mengendong sang anaknya dari penelitian dari University of Jersey bahwa anak yang berinteraksi dengan ayahnya itu bisa meningkatkan kecerdasan IQ sang anak anak akan tunggu penuh rasa cinta dari orang tuanya karena hanya perlukan walaupun hanya beberapa detik ada memulai buah hati anda disitu people pasti kata ini muncul di benak kita semuanya Pak Hepi saya lelah Pak kerja ini Pak Pak Hepi saya lelah menedik anak ini Pak Hepi saya capek saya lelah itu sangat wajar Bapak Ibu tapi jika kata lelah ini selalu hinggap dalam zona kita jika kata lelah ini selalu diteriakan karena kata ini adalah enzim negatif semakin merasuk ke dalam enzim anda maka yang dikhawatirkan ketika semakin anda teriakan kata lelah dan letih itu yang dikhawatirkan adalah prefrontal kortexnya yang akan kena ketika anak mengatakan Pak Hepi saya juga lelah untuk menerima didikan dari orang tua saya yang dikhawatirkan adalah prefrontal kortexnya yang akan kena prefrontal kortex itu adalah bagian otak yang membedakan anantara manusia dengan hewan yang ini kortex ini terletak tepat di belakang dahi anak yang kecanduan dengan gadget yang dikhawatirkan kortexnya yang akan kena orang tua yang stres stres dengan kerjaannya yang tidak menikmati perannya dengan tiga kunci main heart speed tadi yang dikhawatirkan adalah kortexnya yang akan kena apa itu kortex Bapak Ibu kortex yang ada di belakang dahi ini ketika rusak yang dikhawatirkan adalah dia akan sulit mengatur masa depannya efek dari kortex kalau sudah rusak dari karyawan dimanapun mereka berada itu pasti dia bawaannya suka murung kalau ada karyawan kayak Mas Sukamurung berarti Anda tanyakan kepada orang itu masih adakah kortex Anda hari itu karena kortex ini ternyata harus kita jaga karena kortex kalau rusak yang dikhawatirkan adalah dia bersikap tidak sopan dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kortex kalau sudah rusak orang itu pasti kurang kreatif maka sebelum kita tutup acara hari ini kita jaga kortex itu karena ini adalah titipan dari roh termasuk kortex dari buah hati Anda masing-masing oke people secangkin motivasi untuk orang tua berkarakter kesimpulannya adalah mendidik itu penting dan jangan yang penting mendidik saya ulangi bapak ibu mendidik itu penting jangan yang penting mendidik kalau kita mengatakan yang penting gue mendidik anak nah pasti gak beres dengan didiknya mendidik itu penting jangan yang penting mendidik karena lahirnya sebuah hati yang diridukan ini adalah persis seperti apa yang muncul di gambar yang akan muncul saat lagi andekan Pak Haji Eri mengatakan Keomas Taman Mini karyawannya tahun baru ini akan kami beri hadiah berupa mobil mobilnya kami siapkan nanti jam 12 malam tolong silahkan dipakai dan bisa dipakai untuk kerja Anda ke Keomas ini mobilnya dimunculkan di layar di teater di dalam itu dan mobilnya ada ini saya yakin mungkin ada di antara kalian yang mengatakan Pak Haji apapun mobilnya saya terima Pak Haji terima kasih walaupun rodanya cuma dua bismillah saya pakai ini kenang-kenangan dari Pak Haji bismillah atur nungan Pak Haji terima kasih sama dengan buah hati kita Allah pun tentu memberikan anak itu pasti beragam karakternya satu kali Anda teriak kepada anak itu kau itu nakal sekali aku benci sama kau ini pulanglah kau benci sama kau ini pulanglah kau kalau ibu suka berteriak itu saya yakin ibu itu suka nonton film Azab Indonesia semakin teriak itu muncul anak itu semakin mengatakan ya Allah memang saya itu kekurangan seperti mobil ini Bapak Ibu pasti Anda pun berteriak kepada Allah ya Allah anak ini sempurna di hadapanku aku terima anak ini karena apa saya yakin anak Anda semuanya sehat Bapak Ibu tidak ada yang kejadian saya seumur-umur materi motivasi tapi pesertanya itu anak disabilitas baru satu menit saya bicara Pak Haji pakai whiteboard materi kita hari ini adalah communication skill baru satu menit saya ngomong tiba-tiba ada anak dari pojok cowok dia ngelempar saya pakai penghapus Pak seumur-umur saya lagi ngomong direpar pakai penghapus saat itu ed teachernya dia maju ke depan Pak Candra mohon maaf Pak anak ini autis oh gak apa-apa itu hari Rabu pagi ketika saya telusuri kenapa dia melempar saya hari itu ternyata setiap Rabu pagi dia dreaming dreaming itu setiap Rabu pagi jam 9 di otaknya adalah Tom and Jerry disitu saya lagi mensir langsung mikir berarti saya ini tikusnya dia kucinya gue dilempar akhirnya saya minta ke bagian kurikulum hari itu kan bisa ditukar gak jadwalnya kalau bisa jangan Rabu pagi dong hari Kamis aja akhirnya saya horror ketika melihat hari Rabu pagi saya gak bisa tidur malam Rabu Rabu pagi saya melihat anak itu saya pura-pura gak liat jam 9 pagi itu saya udah pasti jatuh menjiri saya takut banget hari itu saya dipindahkan ke hari Kamis hari Kamis pagi saya ngajar lagi saat itu saya mengatakan kepada anak itu mari anak-anakku kita belajar tentang sholat hari ini ada satu anak setiap ngajar anak itu paling pojok perempuan tapi ketika saya ngajar itu pasti anak itu dia langsung menggambar dia gak pernah tengok kita gak pernah lihat kita menggambar mulut kerjaannya oh saya suruh anak itu eh morsi saya disitu eh nak yuk keluar anak itu dengan lembut sekali menutup bukunya dan dia keluar dari pintu tongkalas dan saat itu maghrib-maghrib dia datang ke rumah Assalamualaikum Pak Chandra Assalamualaikum Pak Chandra Pak Chandra Pak Chandra aku nyesel hari ini Pak Chandra kenapa nak Pak Chandra udah rugi aku rugi juga aku gak dapat materi dengan dari Bapak hari ini kamu itu gak pernah mendengarkan saya ketika saya lagi menyampaikan materi oh Pak Chandra udah seuzon sama aku Pak Bapak tau selama satu semester Bapak ngajar kita tentang sholat aku ini menggambar apa yang kau katakan Pak Chandra maksudnya saya gak paham hal itu dia buka gambarnya bunda ternyata selama saya ngomong dia itu bukan auditory langsung mendengarkan dan langsung natap serap visual dia itu menggambar apa yang kita katakan saya baru hari itu lihat Naruto lagi sholat bayangkan lucu loh Pak Naruto lagi sholat sampai tahiyat akhir dia sholatnya dan dia bisa menjelaskan melebihi anak normal dia katakan Pak Chandra ini Naruto lagi sholat Pak Chandra kata Pak Chandra tadi kalau sholat tangannya harus kayak gini kemudian baca takbir kalau rupuk kayak gini amazing dia bisa menjelaskan melebihi anak normal anak normal yang duduk paling depan aja dia belum tentu bisa menjelaskan kayak itu Allah itu maha adil saya peluk anak itu maafin Pak Chandra yang Allah Pak Chandra Pak Chandra aku ketinggalan tadi materi tentang apa oh iya tadi materinya tentang tayamung aku penasaran dia akan menggambar Doraemon lagi tayamung disitu anak kita disabilitas tapi dia punya kelebihan yang luar biasa ternyata survei membuktikan Bapak Ibu bahwa 33 bayi lahir dengan kelainan bawaan dan kita bisa melihat satu protet ini dirindukan energy speed pasangan ayah bunda riset di Amerika Serikat yang miliki anak disabilitas sampai 10 kali lipat sampai di Israel itu anak yang down syndrome itu gak diurus dia merasa orang tuanya capek mendidiknya dikemenakan anak itu ditelantarkan di rumah sakit insya Allah punten maaf kalau segeranya ada keluarga yang mungkin buah hatinya disabilitas tapi anda harus tahu apapun wujud dari buah hati anda dia adalah jembatan menuju sunnah Allah nanti dia adalah ulama dia ulama ulama ini dia punya anak perempuan cacat ulama aja dia punya kelemahan dia juga manusia dia teriak setiap malam diadakan Allah ya Allah engkau tidak adil ya Allah kenapa engkau berikan anakku ini cacat ya Allah anakku perempuan bisakah engkau berikan yang cantik sehingga cacat ini aku capek ya Allah daripada seperti ini ya Allah cabut aja nyawanya ya Allah biarkan dia meninggal ya Allah Allah menjawab doa itu famatat bintu meninggal anak perempuan itu anda tahu bapak ya ulama ini dia bermimpi dalam mimpinya mengatakan aku melihat putriku dia lagi berbondong-bondong menuju surga Allah bersama teman-teman yang lain yang kondisinya sama cacatnya dengan dia saat itu aku sebagai ayahnya aku mempamat daya-daya aku membentangkan tanganku sambil mengatakan hai putriku aku ayahmu ajak ayahmu ini masuk surga bersamaku anda tahu apa coba anak itu lah enggak ayahku bukankah aku yang berharap aku ini mati bukankah aku yang capek mendidik aku bukankah kau yang berteriak dihadapan Allah aku ini letih aku ini lelah mendidikan aku bukankah kau yang meminta agar aku mati aku agar kau tak capek lagi mendidikan aku lah abid biarkan aku menuju surga Allah bersama orang-orang yang selalu mendidikan aku kenapa hari ini hadir bersama orang-orang hebat hari ini anda satu sama lain hari ini duduk sama-sama kalau Allah sudah menggerakkan tidak ada kata yang mustahil bisa jadi insan yang ada di depan ini anda semua nanti di surga Allah bareng-bareng oh ini sahabat-sahabat aku dari teater AIMEK tahun mini keumas ini anda akan masuk sama-sama menuju surga Allah berjemaah dan Pak Haji ini sebagai sang nakoda yang menggiri anda hari ini kami yakin saya pun mungkin orang lemah Bapak Ibu ngomong hari ini seakan-seakan saya ini orang hebat orang yang alih saya pun orang lemah Bapak Ibu bisa jadi anda yang duduk hari ini yang mendidikan kami adalah orang yang pertama menuju surga Allah dibandingkan saya yang ngomong maka Bapak Ibu tidak ada salahnya dinuansa malam tahun baru boleh saya izin mimpin doa Bapak ketika yang lain menyiapkan kembang apinya dan trompetnya kita ongkan main kita hat kita dan spirit kita Bapak Ibu kita sama-sama berdoa kepada Allah dalam hati anda teriakan teriakan itu untuk diri anda karir anda di tanah ini dan untuk buah hati anda dan pasangan anda yang ada di rumah Allahumma ketika kau mengatakan Allahumma tauil panjangkan akmarona umur kami wa'amaru abdainah dan umur pasangan dan anak-anak kami wahasin amalana dan perbaikilah amalan-amalan kami kalimat itu adalah kalimat menyengsor setiap tahun baru bukan hanya tahun baru masai tapi tahun baru islam ikhwanu akwati jillah mari hadirkan hati kita untuk berdoa sejenak sebelum kita menuju ke acara selanjutnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing untuk yang muslim al-fatihah alhamdulillah 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 bapak ibu yang terhormat bapak ibu yang terhormat bapak jiri yang terhormat bapak terima kasih atas gadian anda bapak ibu yang terhormat